Bismillahirrahmanirrahim Apakah di bulan Ramadhan boleh melakukan sholat malam? Sedangkan kita sesudah tarawih sudah melakukan sholat wittil Ini barangkali ada dua persoalan berbeda Pertama tentang sholat malam Di malam Ramadhan dianjurkan kita memperbanyak sholat malam Baik sifatnya qiyamul la'il yang dikerjakan sebelum kita tidur Dalilnya di Quran serah ke-73 Al-Muzambil ayat 6 dan ayat ke-20 Ataupun kemudian bisa anda kerjakan dengan tahajud Yaitu sholat yang ditunaikan Paskah anda istirahat atau tidur terlebih dahulu Dalilnya anda temukan di Quran serah ke-17 Ayat 79-81 Dua hal ini bila anda kerjakan di malam-malam Ramadhan Sifatnya disebut dengan tarawih Yaitu sholat yang ditunaikan dengan ketenangan, kenyamanan, dan kebaikan Jadi tarawih tunaikan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman Boleh setelah isya sebelum tidur Boleh di malam hari anda kemudian tidur terlebih dahulu Tunaikan di malam harinya Yang penting tunaikan dengan nyaman, dengan tenang Dalilnya di hadith anda temukan misalnya Di hadith riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 1833 Kemudian di hadith muslim Nomor hadith 1956 Keutamaan yang ditemukan di hadith riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 37 Nabi menyampaikan Siapa yang bisa menunaikan sholat-sholat di malam Ramadhan dilakukan dengan penuh iman Karena Allah tulus dan dia berpeluang diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang pernah dia kerjakan Ada pun terkait apakah malamnya mulai sholat lagi Maka ulama menyampaikan itu boleh dikerjakan Silahkan Sepanjang itu tidak memeratkan anda Karena dalilnya Allah memberikan motivasi untuk memperbanyak sholat Termasuk di Quran surah 17 ayat ke-79 tadi Jadi kalau anda sudah mengerjakan sholat tarawih Silahkan anda boleh mengerjakan tahajud di malam harinya lagi Sepanjang tidak memeratkan anda Dan tidak harus dirutinkan Supaya tidak menjadikan kesibukan anda terambil Sehingga siang harinya anda lemah dalam mengerjakan aktivitas Wallahu ta'ala a'lam bi-salam